Hai Jiwaku, hari ini kita akan membahas mengenai mekanisme kebijakan dalam energi terbarukan. Pada tahun 2000-an, Jerman membuat gebrakan dalam pertumbuhan pasar energi terbarukan. Di tahun 2007, Jerman berhasil melampaui target 3 tahun lebih cepat dari targetnya di tahun 2010. Apa sih yang dilakukan Jerman hingga berhasil melebihi target? Rupanya, Jerman mengadopsi mekanisme kebijakan EEG atau yang lebih dikenal dengan fit-in tarif. Di akhir tahun 2019, ada 113 negara yang ikut memakai mekanisme ini, termasuk Indonesia. Profesor, mau tanya dong, fit-in tarif itu apa sih? Fit-in tarif atau FIT itu bertujuan untuk menumbuhkan investasi di energi terbarukan. Ada tiga prinsip dasar. Yang pertama, Purchase Obligation, di mana setiap KWH yang dihasilkan oleh energi producers akan dibeli oleh energi buyers sesuai dengan generation cost-nya. Yang kedua, Fixed Tarif. Fixed Tarif ini nantinya akan ditapkan oleh para stakeholders dan utility. Yang ketiga, Long Term Contract. Kontrak mekanisme ini berlangsung panjang, umumnya 15 hingga 20 tahun. Lalu, gimana tuh cara menentukan harganya? Nah, ada tiga nih indikatornya. Yang pertama, Teknologi Specific Tarif. Yang kedua, Size Specific Tarif. Dan yang ketiga, Location Specific Tarif. Untungnya, apa sih yang didapat kalau pakai mekanisme ini? Yang pertama, High Level of Investment Security. Energi producers akan memiliki revenue dan return yang tetap, sehingga mudah untuk mendapatkan pendanaan baik dari investor atau bank. Yang kedua, mendukung teknologi tertentu, sehingga teknologi baru tidak perlu bersaing dengan teknologi lama. Eh, tetapi tetap ada loh kerugian sistem ini. Yang pertama, sulit menentukan tarif. Tidak terkontrolnya pertumbuhan pasar jika tarif energi sangat tinggi, sehingga diperlukan keputusan yang tepat untuk menentukan tarif energi. Yang kedua, sulit mengantisipasi perkembangan teknologi untuk penurunan harga listrik. Salah satu fitur dari FIT di beberapa negara adalah FIT Digression, di mana harga listrik akan diturunkan pada periode tertentu untuk menurunkan biaya teknologi yang digunakan. Wah, ternyata gitu guys. Tapi kalian penasaran gak sih? Sebenarnya ada gak mekanisme tarif energi lainnya? Yes, tentunya ada dong. Amerika Serikat telah menerapkan Renewable Portfolio Standar atau RPS sejak 1980-an. Mekanisme ini telah berkontribusi 50% dari total pertumbuhan perolehan energi terbarukan sejak tahun 2000. Per April 2017, terdapat 173 negara yang menerapkan RPS. RPS, mekanisme apa itu? Renewable Portfolio Standar atau RPS. Berfokus kepada tercapainya pembangunan energi terbarukan. Energi producers akan diberikan target yang mengikat secara hukum. Untuk mencapai target, diperlukan kolaborasi antara Renewable Portfolio Standar dengan mekanisme lainnya. Keuntungan menggunakan mekanisme ini yaitu 1. Target bauran energi terbarukan akan lebih terkontrol dan cepat tercapai. 2. Menciptakan pasar energi yang disiplin. Karena energi producers yang tidak mencapai target akan dikenakan penalti. Kerugian mekanisme ini yaitu 1. Perlu pasar yang liquid. Ada banyak penjual dan pembeli sehingga persaingan pasar sempurna. 2. Harga sertifikat trading yang naik turun. Sertifikat trading ini adalah kegiatan membeli energi dari energi producers lain untuk memenuhi target yang sudah ditentukan. Nah, harga sertifikat yang naik turun ini dapat menyebabkan jaminan investasi yang kecil. Brazil mengalami peningkatan tambahan kapasitas sebesar 1,4 gigawatt, peningkatan investasi, dan peningkatan lapangan kerja di tahun 2019 karena menerapkan mekanisme netmetering. Pada akhir 2019, tercatat ada 70 negara yang menerapkan mekanisme ini. Netmetering berfokus kepada peningkatan konsumen dalam penggunaan energi terbarukan. Energi berlebih yang dihasilkan akan dikirim ke power grid untuk disimpan. Umumnya, mekanisme ini digunakan pada solar energi. Apa keuntungan mekanisme ini? Pertama, mengurangi tagihan listrik. Setiap kelebihan generation listrik yang dialirkan ke power grid akan mendapatkan cashback sehingga dapat mengurangi tagihan listrik. Yang kedua, mengajak para konsumen untuk menggunakan energi terbarukan. Kamboja menghasilkan tarif beli terendah untuk energi solar PV se-Asia Tenggara karena menerapkan auksion mekanisme. Selama 2019, mekanisme ini telah digunakan oleh 41 negara. Aukion mekanisme berfokus kepada pembuatan harga yang lebih kompetitif pada energi terbarukan. Akan ada proses bidding antar energi developers. Penawar dengan harga terendah akan menjadi pemenangnya. Apa keuntungan mekanisme ini? Satu, harga listrik lebih rendah karena adanya persaingan harga. Yang kedua, tingginya jaminan investor. Pemenang tender akan mendapatkan perjanjian jual beli antara energi producers dan buyers sehingga mendapatkan financial security. Sedangkan kekurangannya adalah tingginya biaya administratif. Proses lelang umumnya membutuhkan persiapan yang banyak dan pastinya membutuhkan biaya yang banyak pula. Yang kedua, kecilnya peluang energi developers skala kecil karena penetapan pemenang ditentukan oleh penawar dengan harga terendah. Kebanyakan lelang akan dimenangkan oleh perusahaan besar yang lebih terjamin secara finansial. Seperti yang udah kita bahas nih, mekanisme yang diterapkan secara tidak langsung akan mempengaruhi harga energi terbarukan. Kira-kira berapa sih harga energi terbarukan? Penasaran?